Pemirsa pemerintah kembali memutuskan memperpanjang masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro hingga 28 Juni. Itu dilakukan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Padri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanggaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hertarto mengatakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro akan diperpanjang selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Juni 2021. Semenjak beloncaknya kasus COVID-19 setelah Idul Fitri lalu, pemerintah kini fokus pada pengetatan implementasi kegiatan PPKM Mikro pada zona merah. Beberapa kegiatan yang terkait PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15 sampai 28 Juni ini untuk daerah zona merah, work from home-nya 75 persen. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro merah, itu kantornya 25 persen. Namun kantor itu harus digilir. Artinya 25 persen itu bukan mereka yang itu-itu saja tetapi harus diputar. sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjanya itu adalah standby di tempat mereka bekerja masing-masing. Kemudian kalau yang di daerah oranye atau kuning, WFO dan WFH-nya 50 persen. Pemerintah juga meminta selama masa PPKM Mikro, kantor yang berada di daerah zona merah harus membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 25 persen saja dan WFH 75 persen. Sementara perkantoran di zona oranye dan kuning harus menerapkan skema work from office dan work from home masing-masing 50 persen. Sementara perkantoran di zona oranye dan kuning harus menerapkan skema work from office dan work from home masing-masing 50 persen. Tepeliputan, Berita 1.